Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semuanya Selamat berjumpa kembali di channel saya ini Oke pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya Mengenai cara mudah dalam merakit rangkaian dasar pada kontaktor ya teman-teman Nah jadi kali ini saya akan sharing mengenai cara mudah merakit rangkaian dasar pada kontaktor ya teman-teman Nah untuk cara merakit atau merangkai ya Pemasangan kabel untuk rangkaian dasar pada kontaktor ini ya teman-teman Nah untuk langkahnya ya teman-teman Nah disini keluaran dari MCB ya Nah untuk keluaran MCB ini kita butuhkan kabel jumper ya Nah disini kita kencangkan dulu ya teman-teman Nah kemudian keluaran dari MCB ya teman-teman Nah disini kita jumper ke push button off ya teman-teman Nah disini kita jumper ke push button off ya teman-teman Nah untuk pemasangannya tinggal kita colokkan saja untuk kabelnya ya teman-teman Seperti ini kemudian kita kencangkan ya Kita kencangkan dengan test pen atau obeng ya teman-teman Lalu dari push button off ini ya Kita akan jumper ke push button on ya teman-teman Nah disini kita akan jumper dari push button off ke push button on ya Nah disini kita butuhkan kabel jumper ya teman-teman Nah ini kita kencangkan yang di push button onnya ya dulu Nah kemudian kita jumper ke push button off ya teman-teman Nah disini tinggal kita colokkan saja ya teman-teman Kemudian kita kencangkan dengan obeng ya teman-teman Tinggal kita colok seperti ini Kemudian dikencangkan dengan obeng ya teman-teman Nah dari push button on ya teman-teman Keluaran dari push button on ini Kita akan jumper ke terminal A1 dari kontaktor ya teman-teman Jadi dari push button on kita jumper ke terminal A1 kontaktor ya Kita butuhkan kabel jumper ya Disini kita ambil kabel jampernya teman-teman Dari push button on ya Keluaran dari push button on Nah kita colokkan saja seperti ini Kemudian kita kencangkan dulu Nah kemudian dari push button on ini Kita jumper ke terminal A1 dari kontaktor ya teman-teman Nah disini kita juga kencangkan dengan test pen ya Selanjutnya ya teman-teman Dari push button ya Push button on ini kita juga Buat rangkaian paralel ya Nah disini kita buat rangkaian paralel Ke terminal 13 dan 14 NO dari kontaktor ya teman-teman Disini kita buat paralel ya Dari push button on ini Ke terminal 13 dan 14 NO ya teman-teman Jadi dari keluaran push button ya Keluaran push button on ini Kita akan jumper ya Jemper ke terminal 13 NO ya teman-teman Disini kita pasang dulu kabelnya Di push button on ya Keluaran dari push button on Misalkan ini kita kencangkan dulu Nah kabelnya ini ujung kabelnya Kita jumper ke terminal 13 NO ya teman-teman Ini terminal 13 NO Lalu kita kencangkan Nah dari input ya Atau masukkan dari push button on ya Yang jemperan dari push button off ini Kita juga buat jemperan ya Atau jemperan paralel ya Ini kita buat jemperan paralel Nantinya kita akan jemper ya Ke terminal 14 NO Nah disini kita buat rangkaian paralel ya Dari push button on ke terminal 13 dan terminal 14 NO Nah yang ini kita jemper ke terminal 14 NO ya teman-teman Nah kemudian disini kita rapikan untuk kabelnya ya Agar lebih terlihat oleh teman-teman semuanya Oke teman-teman untuk rangkaiannya Hampir selesai ya Disini saya geser ke agak ke tengah ya Agar terlihat lebih jelas oleh teman-teman ya Karena rangkaian ini terlalu agak ke pinggir ya Oke untuk selanjutnya disini kita pasang untuk sumber PLNnya ya teman-teman Nah ini input dari MCB ya Untuk fasa kita sambung ke terminal fasa sumber PLN ya Lalu untuk netral dari sumber PLN ya Netral sumber PLN ini kita akan jemper ke terminal A2 dari kontaktor ya teman-teman Nah ini keluaran dari sumber PLN untuk netralnya ini Kita jemper ke terminal A2 dari kontaktor ya teman-teman Tinggal kita colokan seperti ini kemudian kita kencangkan Nah oke ya Rangkaiannya sudah selesai ya teman-teman Nah disini kita akan simulasikan ya teman-teman Untuk rangkaian dasar dari kontaktor ini Nah untuk selanjutnya ya teman-teman Nah disini kita akan simulasikan atau uji ya Untuk rangkaian dasar dari kontaktor ini teman-teman Kita akan hidupkan untuk sumber tegangan dari PLN ya Atau sumber PLN Kita hidupkan dulu Kemudian kita on-kan untuk MCB nya ya teman-teman Nah disini MCB sudah menyala atau on Kontaktor dalam keadaan normal ya Kita akan coba tekan push button on ya teman-teman Nah disini saat kita menekan push button on ya Dia akan memicu atau men-trigger dari kontaktor Agar kontaktor bekerja ya Dan dialiri arus listrik pada koil kontaktor ya Yaitu A1 dan A2 Nah kemudian ketika kita lepas push button on ini Kita lepas dulu push button on ini teman-teman Kontaktor masih dalam keadaan bekerja ya teman-teman Karena arus listrik tidak mengalir lagi melewati push button on ini ya Akan tetapi dia melewati kontak NO dari kontaktor ya Sebagai pengunci atau self holding ya teman-teman Yaitu di terminal 13 dan 14 NO pada kontaktor ya Jadi kontaktor disini masih tetap bekerja Walaupun kita sudah melepas push button on ini Kemudian kita tekan push button off Maka kontaktor akan berhenti bekerja Atau kembali keadaan posisi normal ya teman-teman Nah pada rangkaian dasar ini Kita juga bisa menambahkan pilot lem ya teman-teman Sebagai lampu indikator Yang menandakan kontaktor dalam keadaan bekerja ya teman-teman Jadi disini teman-teman bisa menambahkan pilot lem ya Pilot lem sebagai lampu indikator penanda bawah kontaktor dalam keadaan bekerja Nah untuk cara pemasangannya Tinggal pasang saja ya Atau colokkan seperti ini untuk kabel fasanya dulu ya teman-teman Lalu kita kencangkan Nah kemudian kabel untuk netralnya teman-teman Tinggal kita sama ya colokkan juga seperti ini Lalu kita kencangkan Nah untuk pilot lem ini Tegangannya yang bisa dialiri dengan 220V ya teman-teman Jadi bisa langsung menggunakan tegangan 220V ya Untuk netral dari pilot lem ini Kita jumper ke terminal netral sumber PLN ya teman-teman Lalu untuk fasa dari pilot lem Kita jumper ke terminal 13 NO kontaktor ya teman-teman Nah disini kita jumper ke terminal 13 NO kontaktor ya teman-teman Oke sudah selesai ya teman-teman Kita rapikan dulu untuk kabel-kabelnya ya Nah disini kita hidupkan kembali ya Untuk sumber PLNnya teman-teman Kita uji dan simulasikan kembali Nah disini keadaan kontaktor dalam posisi normal ya teman-teman Kita tekan dari push button onnya Nah disini kontaktor bekerja ya Ketika kita menekan push button on ya Karena push button ini memicu atau mentrigger dari kontaktor untuk bekerja Karena coil dari kontaktor ini dialiri arus listrik ya teman-teman Nah ketika kita lepas push button onnya Kontaktor masih dalam keadaan bekerja Karena arus sudah tidak melewati push button on ini lagi teman-teman Tapi melewati terminal NO ya Terminal 13 dan 14 NO Nah lampu indikator menyala Mendandakan kontaktor dalam keadaan bekerja ya teman-teman Kemudian kita tekan push button off Maka kontaktor berhenti bekerja ya teman-teman Dan kembali ke keadaan posisi normal Dan pilot lampnya pun ikut mati Menandakan kontaktor berhenti bekerja Ya Jadi sekian ya teman-teman Untuk cara mudah Merakit rangkaian dasar dari kontaktor ya Jadi semoga Dengan adanya tutorial Mengenai cara merakit rangkaian dasar kontaktor ini Bisa menambah ilmu dan wawasan Bagi teman-teman Pemula ya Yang masih belum paham Mengenai rangkaian dasar pada kontaktor ini Oke teman-teman Sekian dulu sharing-sharing dari saya Semoga video saya ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman semuanya ya Cukup sekian Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh